Luo Zheng pergi ke sudut dinding gua dan melihat patung-patung di dinding. Patung-patung ini aneh, semua jenis tubuh, ada yang sapi, ada yang seperti cacing panjang, dan ada yang seperti burung. Namun, tubuh-tubuh ini bukan tubuh ketakutan dan roh-roh jahat. Rasa takut pada mata hanyalah bola mata. Luo Zheng sudah mengetahui asal-usul ras ini ketika dia menggabungkan matanya. Itu persis sama dengan patung di kuil surga, Luo Zheng mengangguk. Seperti suku dan murid yang sangat kuat, mereka umumnya tidak tinggal di hari yang sama. Luo Zheng juga diundang oleh Teran, dan hanya ketika dia salah. Dia juga merupakan pengecualian, dia pertama kali memasuki sisi lain dan ingin tahu tentang segala sesuatu di dalamnya. Dia juga memasuki kuil surga. Mengapa ada patung di sini? Mata Ling Huo menunjukkan rasa kewaspadaan. Terakhir kali saya memasuki kuil surga, Ling Frost mengalami kerugian besar, dan dia hampir jatuh. Hal yang paling kuat di kuil Tian Kui adalah cahaya jiwa murni, yang dapat memurnikan semua jiwa, tetapi tidak takut di sini. Luo Zheng menganalisis, mengapa roh sumber dan ketakutan mata bisa jahat. Apakah ada asosiasi? Petik 2. Luo Zheng juga merasa agak tidak bisa dijelaskan. Ini benar-benar dua ras yang tidak relevan. Bahkan Luo Zheng tidak tahu rahasia itu, dan yang lainnya bahkan bingung. Dan mereka naik ke gua sepanjang jalan, tampaknya berakhir, meskipun ada delapan lorong di sekitar gua, tetapi delapan lorong semuanya ke bawah, dan lorong-lorong itu harus dihubungkan ke delapan pintu masuk lainnya di bagian bawah puncak utama. Semangat Wu Yuan harus disembunyikan di atasnya. Kami memecahkan dinding di atas dan selalu menemukan jalan, kata Feng Ge. Semangat Wu Yuan bisa dengan bebas memotong batu, dan juga bisa masuk dan keluar secara acak di batu, tidak sulit untuk membuka jalan berdasarkan kekuatan pejalan kaki mereka. Proposal Feng Ge layak. Atas kebijakan Luo Zheng He dan yang lainnya, kelompok lain masuk. Mereka yang datang ke sini adalah orang-orang dengan beruang dan jinwu. Setelah melihat Luo Zheng dan rombongannya, mereka membuat kesalahan kecil. Pemuda berambut perak bernama Dian memegang senjata panjang, dan matanya sedikit terpana. Aku tertarik. Aku masih memiliki beberapa depresi kecil di sepanjang jalan. Kenapa aku tidak bertemu kalian berdua? Aku tidak berharap bertemu di sini. Oh, Diannya tersenyum lemah, memegang tangan senapan dan mencubitnya. Senapan tiba-tiba sebuah kejutan, cahaya putih masih ada di sepanjang tubuh senapan. Pada saat yang sama, dari saluran lain, orang-orang dari klan Hauiwe dan Senong juga muncul. Berdiri di garis depan adalah pria bernama Gunung, dari klan Senong, dan wanita berambut keriting bernama Mumu masih duduk di bahu gunung. Setelah melihat Luo Zheng dan Feng Ge, keduanya juga menunjukkan minat yang kuat. Paman kecil, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Dua gigi pertama muncul di sini pada saat yang sama, Mumu berbisik, wajahnya bersembunyi di balik jari keriting, tidak dapat melihat ekspresinya. Gunung telah menyipit dan melihat Luo Zheng dan Feng Ge. Selain memadukan semangat sumber, penting juga untuk membunuh gigi mangsa pertama. Jika mereka mendapatkan cukup semangat dari sumbernya, tidak akan ada keraguan sekarang, mereka akan mulai ke Luo Zheng untuk pertama kalinya. Tetapi kelompok orang-orang mereka juga berjuang untuk menemukan roh-roh sumber penghilangan, hanya berlari ke tengah-tengah puncak utama, dan juga merasa bahwa gua itu agak aneh. Gunung adalah orang yang tenang dan berat. Ketika dia tidak siap, dia tidak akan terburu-buru. Mari kita tunggu, tujuan semua orang adalah roh sumber, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong, membiarkan mereka hidup sebentar, kata gunung sambil melihat patung-patung di sekitar gua. Ukiran aneh ini juga menarik minatnya. Semangat Wuyuan tentu saja penting, tetapi pemborosan Tiangong adalah hal yang benar. Kamu tidak mau melakukannya. Aku datang. Dianet tidak memiliki kepedulian dan kesabaran. Gunung. Matanya berbinar karena kegembiraan. Berwarna, senjata panjang dipundaknya lebih seperti ular hidup. Feng Gei, Ling Suang dan Yan dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit tenggelam dan wajah mereka waspada. Jumlah mereka tidak dominan, dan pihak lain juga adalah pemimpin di antara kekuatan super itu. Jika Anda melakukannya, istana surgawi mungkin menderita. Luo Zheng perlahan mengambil langkah dan matanya menjadi acuh-ta'acuh. Di mata saya, orang-orang yang suka menggantung sampah di bibir mereka sebagian besar rentan disiasiakan. Jika Anda ingin membuktikan diri, mengapa repot-repot? Petik 2. Dianet tidak menempatkan Luo Zheng di matanya, di mata Dian, San dan Mumu, satu-satunya yang layak mendapatkan kewaspadaan mereka adalah pemuda kulit hitam, dan Luo Zheng dan Feng Gei adalah mangsa mereka. Mereka berpikir bahwa para murid dari istana satu hari lemah, dan mereka tidak berani melakukan provokasi sekecil apapun, mereka hanya bisa menahan sarkasme ini. Tanpa diduga, Luo Zheng akan mengambil inisiatif untuk berdiri. Wajah Dianet juga menunjukkan warna yang tidak terduga. Alisnya tiba-tiba berkerut dan berbisik, ini benar-benar kecelakaan. Selama bertahun-tahun, istana akhirnya muncul dengan keberanian, karena sangat mendesak. Jika Anda mencari kematian, maka jangan salahkan saya. Petik 2. Dianet perlahan-lahan menurunkan tombak putih dari bahunya, dan ujung senjatanya terbanting dengan lembut, batu di tanah dipotong seperti tahu, dan ujungnya terlihat. Sopan, alis Luo Zheng sedikit terangkat, dan pendekar pedang dengan pedang panjang salju itu perlahan-lahan menjelajah dari cincin suci. Luo Zheng memegang tangannya dan menunjuk ke arah beruang, orang-orang Jin Wu, dan berkata, itu tidak masalah dengan kesopanan, tapi aku katakan sebelumnya, ada beruang, Jin Wu, Hao Wei dan Senong, dan tidak ingin pergi hidup-hidup. Setelah itu, kastanya air peradaban di tubuhnya tiba-tiba berubah. Instrumen peradaban yang sepenuhnya terbuka adalah bola runcing, meskipun bentuknya tidak menakjubkan. Tetapi suasana unik peradaban Safir benar-benar mekar, dan tidak ada kejutan di hati beberapa orang di tempat itu. Badai, mencari kematian, ini memaksa kita untuk melakukannya. Ada beruang, Jin Wu dan kelompok etnis lain yang telah membalas. Diane, San, Mumu dan orang-orang etnis lainnya juga tampak sedikit berubah. Mereka masih memandang rendah orang ini. Bagaimanapun, pemuda kulit hitam adalah kelahiran tubuh orang ini, dan kekuatan orang ini kecil. Namun, kebanggaan saat ini sangat tinggi, dan kekayaannya sangat kuat, bahkan jika dihadapkan dengan banyak kesulitan, mereka semua dapat mengandalkan ketekunan dan peluang besar, bagaimana mereka bisa mundur. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kemenangan. Panggil, melihat pertempuran ini ada di ambang. Hei, dengan langkah kaki berantakan, tim lain datang di saluran ketiga. Saudaraku, orang-orang Jiuli yang dipimpin oleh Luowei juga naik dari saluran bawah. Mereka awalnya adalah orang pertama yang memasuki puncak utama, tetapi Luowei telah menghabiskan banyak waktu untuk mengejar beberapa roh sumber, jadi itu jatuh sampai akhir. Melihat bahwa Luo Zheng aman dan sehat, Luowei juga tersenyum dan berjalan maju. Setiap kali Anda memasuki dunia Wuyuan, jumlah orang adalah yang paling banyak di Lisan, dan Lisan memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh badai, mereka dapat dengan cepat berkumpul bersama. Setelah pertemuan Yi perempuan dan Tiangong, hanya ada lebih banyak orang daripada beruang. Di belakang Luowei, ada enam perempuan Yi yang berdiri, berdiri berdampingan, menghadap beruang, klan Senong. Ular pada sisi kenam wanita Yi berkilau dengan cahaya kemasan gelap, dan penampilan halus mengungkapkan sedikit kewaspadaan. Posisi kedudukan mereka menyiratkan sebuah misteri, dan susunan ular enam ular ditempatkan secara samar-samar. Ini adalah enam putra bayangan ular yang dibudidayakan pada generasi Lisan. Kenam putra bayangan ular Lisan sangat terkenal di dunia ibu. Mereka akan memilih jenius paling menonjol di antara orang-orang Yi perempuan di Lisan dan melatih mereka sebagai salah satu dari enam putra bayangan ular. Kali ini ke dunia Wuyuan, kenam putra Snakesado tidak hanya harus membuat prestasi sendiri, tetapi juga tugas untuk melindungi Luowei. Kekuatan Luohao sendiri tidak lebih lemah daripada kejeniusan negara adidaya utama, tetapi Lisan juga terlalu jika Anda memperhatikan, Anda tidak bisa kehilangan itu. Setelah Luowei dan saudaranya bergabung, mereka memalingkan kepala mereka. Wajah yang penuh senyum telah ditutupi dengan lapisan es, dan alis tipis yang sedikit dipelintir, dan ada semacam kesombongan. Apakah kamu berani menembak adikku? Luowe bertanya, memandang seruling. Dianae mendengus, bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin masuk dan masuk? Penambahan Lisan? Tentu saja, memiliki beberapa kewaspadaan terhadap beruang, orang-orang Senong, tetapi tidak cukup untuk membiarkan mereka mundur, tetapi situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Alis, gunung, sedikit berkerut. Dia tidak takut untuk bertarung dengan Lisan, para murid suku Tiangong, tetapi tempat itu tidak benar. Patung-patung di gua ini mengungkapkan suasana yang aneh. Saya tidak tahu di mana roh Wuyuan disembunyikan. Bahkan jika ada beruang, Senong mengalahkan pihak lain, dan saya khawatir itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Semangat Wuyuan mungkin yang pertama kali diambil oleh makhluk lain. Luoyan dengan dingin memukul Dianae, jejak lampu merah di sekelilingnya, dan rambut hitam panjang menari dengan itu. Meskipun tempat ini tidak cocok untuk berkelahi, jika Anda benar-benar ingin memulai, Lisan saja bisa ditemani. Petik 2, suaranya baru saja jatuh, dan 6 bayangan-bayangan ular juga menunjukkan sedikit cahaya biru-hijau, kekuatan sisi lain dari orang-orang Yi Wanita juga melonjak seperti gelombang. Dianae tidak menyangka bahwa gadis kecil Lisan ini begitu teguh, dan harus mengukur harga barang di hatinya. Hei, gunung berjalan ke sisi Din, dan mengambil tembakan ringan, dan segera berkata, penting untuk menemukan semangat Wuyuan. Sekarang bukan saatnya untuk memulai. Dianae tidak hanya kuat, tetapi juga wajah yang sangat baik, biarkan dia menghadapinya, terutama di hadapan sekelompok perempuan di Lisan, tidak mungkin, Luo Ki begitu dipaksa, dia akhirnya takut tetap memilih sulit untuk dipukul. Gunung melihat ini dan memberikan langkah untuk menurunkan seruling. Dianae dengan dingin melirik Luo Zheng dan Luo Wei, berbalik dan pergi. Tetapi pada saat Dianae berbalik, senapannya tiba-tiba bergetar, dan cangkul muncul di tangan kanannya. Tangan kanan menggigit pistol tombak putih, dan setelah putaran, ia langsung menuju kedua saudara laki-laki Luo Zheng dan Luo Wei. Datang, membenci jiwa untuk membunuh senjatanya. Sebuah pistol hitam abu-abu menembak dari ujung pistol. Lisan, semua orang di Tiamong merasakan napas pistol ini, dan wajahnya berubah. Tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dipahami dalam senjata. Bahkan beruang, orang-orang di Klan Senong secara naluriah merasa jijik, terutama wajah gunung yang sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak berharap di aneh berbalik dan sudah menembak. Serangan di aneh tampaknya gegabuh, dan sebenarnya sudah lama ada di pikirannya. Luo Wei, Luo Zheng kedua saudara dan saudari ini adalah inti dari murid-murid Tiamong dan orang-orang nua. Selama kedua orang itu dipindahkan, yang lain tidak takut. Pistol pembunuh kesedihannya sangat jahat. Dalam lawan yang kuat, selama ditusuk, itu sudah cukup untuk membunuh. Pistol itu berubah menjadi angin yang tajam dan melewati beberapa orang dengan kecepatan yang luar biasa, juga menyapu celah enam putra Senake Sado dan langsung menuju Luo Zheng dan Luo Wei. Kenam bayangan Sado Senake tidak merespon sama sekali. Angin tajam ini telah melewati Luo. Kekuatan Luo Hao tentu tidak lemah, tetapi saat ini jelas tidak memiliki kewaspadaan. Dia hanya ingin diane tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Di mana dia tiba-tiba mengalami kesulitan. Setelah Luo Zheng merasakan suasana unik dalam angin yang tajam, murid itu tiba-tiba menyusut. Untungnya, instrumen beradab dalam keadaan terbuka, dan pikirannya seperti bulu giok seperti mengambang di udara. Dia meraih di bawah tangannya dan meraih Luo Wei. Tubuhnya tampak seperti terbang, dan keduanya berbalik. Hei, di bawah belokan lembut ini, angin yang tajam ditempelkan ke Luo Zheng. Pakaian di belakang semuanya busuk, dan permukaan tubuhnya berubah menjadi hitam ke hitaman. Angin tajam yang ditembakkan oleh pistol tidak mengandung racun, tetapi sisi lain seruling itu sangat menyeramkan, dan angin tajam itu mengandung kekuatan korosi yang kuat. Itu juga tubuh Luo Zheng yang bisa bersaing dengan daging umum. Aku khawatir itu telah berubah menjadi air hitam. Kamu, cari kematian. Saat ini Luo Zheng benar-benar marah. Dia benar-benar ingin menghukum suku-suku dari empat kelompok etnis, termasuk Beruang, Jin Wu, dan Shenong. Namun, Luo Zheng sama dengan ide, gunung. Tempat hantu ini tidak cocok untuk bertarung. Kebencian macam apa yang keluar dan berkata, Sekarang Dian adalah serangan diam-diam, dan masih ditunjukkan pada Luo Wei. Ini adalah garis bawah yang sama sekali tidak diizinkan Luo Zheng. Hei, sosok Luo Zheng tiba-tiba berkibar, dan seluruh orang langsung menuju ke Din sebagai hantu. Dianne tidak memukul sekalipun, dan hatinya tidak baik, dan hatinya bahkan lebih bingung. Metode tubuh yang ditunjukkan Luo Zheng pada saat itu berada di luar pemahaman Dianne. Di mata Dianne, ledakan tiba-tiba dari jarak ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang sama dari dunia ibu yang bisa melawan. Genggamannya adalah sepuluh persen. Tubuh Luo bisa diputar dengan lembut, membuat pegangannya menjadi konyol. Pistol panjang belum ditemukan, dan Luo Zheng telah dipaksa untuk datang. Jika saat-saat ini mundur, itu adalah tabu besar. Gigidin menggigit, dan cangkul tangan kanan, takaka, membuat tawa yang aneh, dan cahaya coklat berputar di sekitar ujung pistol. Dia sekali lagi membuat pukulan, kekuatannya lebih kuat. Gunung, dan Mumu melihat Luo Zheng, yang langsung bergegas, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang bermain. Mereka menyelinap di jantung diane, tetapi mereka harus menembak lagi. Jika Din dikalahkan, ada orang inti di sisi beruang, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain. Boom! Tubuh gunung tiba-tiba bergetar, dan lapisan ons emas muncul di kulit yang berwarna perunggu. Atmosfer yang berat dari dalam keluar. Pada saat ini, dia benar-benar gunung yang tidak bisa digoncang. Mumu juga terbang dari bahu gunung, tangan kanannya benar-benar terputus. Namun, di persimpangan antara tangan kanan dan lengan kanan, boneka kecil mengapung ini adalah sisi lain dari tokennya, pewa yang tampaknya menghubungkan tangannya ke lengan, yang terlihat cukup aneh. Bahkan dengan musuh tiga, Luo Zheng tidak memiliki rasa takut, ia bertekuk merobek seruling menjadi berkeping-keping. Saat itu, mata besar pada patung di sekitar gua tiba-tiba terbuka, saat mata besar ini terbuka, semua orang di gua diselimuti ketakutan yang kuat. Beberapa orang merasa bahwa pedang ada di depan dahi mereka. Selama pedang ini masuk satu inci lagi, dia akan mati. Beberapa orang telah melihat lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Dia tampaknya telah mencapai dunia mati tanpa makhluk hidup dan berubah menjadi salah satu dari mereka. Kebanyakan orang telah menangkap kepala mereka dan penuh dengan ngeri, insting berpikir bahwa mereka akan mati lain kali. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini telah mengalami berbagai krisis dan kehidupan dan kematian, mereka sekarang adalah momen terdekat dengan waktu. Bahkan jika roh jiwa sekuat Luo Zheng, dan mereka memiliki kehadiran seperti itu, rasa takut akan penuangan juga agak tak berdaya, Luo Zheng harus mundur setelah mendarat, sambil mengandalkan tekat yang kuat untuk melawan roh-roh jahat. Ketakutan, perasaan semacam ini Luo Zheng pernah menderita di kuil ribuan surgawi, ketika itu, itu bergantung pada pengingat 9527, dan itu hanya setelah mengandalkan lirik. Tetapi ketakutan yang telah diturunkan sekarang jauh lebih kuat daripada ketidaktahuan yang dialami di kuil surga, dan peramal liris tidak dapat menenangkan diri. Hati hanya aku. Saat ini Luo Zheng menjalankan hati, roh hati. Pedang aliran jantung adalah perpanjangan dari sintoliris, dan itu bahkan lebih efektif di jantung pedang. Selama periode sekolah pedang jantung, Luo Zheng memiliki kesuksesan kecil. Tetapi bahkan jika Luo Zheng menjalankan pikirannya, dia hanya sedikit menekan rasa takut dan tidak bisa sepenuhnya menghapusnya. Sebaliknya, yang lain bahkan lebih tak tertahankan. Kebanyakan dari mereka berlutut di tanah, beberapa orang tertegun dan gemetar, beberapa orang menangis. Luo Yi berdiri di tempat yang sama, dan kelihatannya berlari semacam hati untuk melawan ketakutan semacam itu. Seluruh orang tidak bergerak, dan matanya penuh pesona. Bagian atas puncak utama, cahaya merah gelap di permukaan mata raksasa terus bersinar. Kekuatan ketakutan secara alami dilepaskan oleh mata raksasa. Luo Zheng dan Dian adalah kandidat yang dipilih olehnya dan ibu dari Wuyuan. Dia tidak ingin kehilangan apapun. Ketika Dianem masuk, dia tidak jujur, melihat bahwa kedua lelaki itu akan dilahirkan dan mati, mata raksasa itu harus turun tangan. Ketika kamu menembak sekarang, apakah itu akan membuat mereka waspada? Tanya Sang Ibu. Sang Ibu takut bahwa mereka akan melarikan diri dan hanya meninggalkan dunia Wuyuan, yang tidak mau memasak bebek untuk terbang. Seharusnya tidak ada masalah, jawab mata raksasa itu, mereka tidak mendapatkan cukup semangat dari sumbernya, dan memutuskan untuk tidak istirahat. Jika ini bukan pilihan terakhir, mata raksasa itu tidak mau mengekspos kemampuannya sekarang. Hei, cahaya di kelopak matanya terus berkedip selama 10 napas, dan itu menghilang dan kembali ke keadaan semula. Kedua sinar merah dan putih perlahan berputar di sekitar pupil. Bagian tengah dari puncak utama. Banyak orang dan murid yang mengira mereka sedang sekarat tiba-tiba menemukan bahwa tekanan rasa takut telah menghilang, dan mereka semua naik dengan aneh. Apa itu tadi? Buat aku takut. Kupikir aku sudah mati. Setelah mengalami ketakutan seperti itu, seperti di neraka, kebanyakan orang berkeringat. Paman kecil, kekuatan ketakutan berasal dari itikat baik, tapi apa yang bisa memberi dampak besar? Mumu bertanya. Mumu sendiri mengambil jurusan arti baik dan jahat, dan dia juga sangat akrab dengan ini. Setelah dia menyelesaikan kesempurnaan kebaikan dan kejahatan, dia juga bisa mengintimidasi jiwa-jiwa dalam jarak tertentu. Jika jiwa lemah, dia bisa langsung takut mati. Tetapi bagi jiwa yang melangkah ke sisi lain, efeknya dapat diabaikan dan rata-rata orang tidak akan terpengaruh. Kecuali dia bisa memadukan token lain yang relevan, atau menumbuhkan kekuatan magis di daerah ini. Gunung, tidak hanya kuat, tetapi juga luas. Di mata Mumu, hampir tidak ada hal-hal yang tidak diketahui oleh paman-paman kecil. Hati takut pada mata, jawab gunung itu dengan samar, masa lalu adalah kekuatan yang dominan, tetapi tidak tercampur dengan baik di sisi lain, dan hampir menghilang. Bagaimana bisa ke sini? Mumu bertanya lagi. Dalam pemikiran Mumu, baik orang mati dan makhluk hidup di sisi lain harus bergantung pada media yang akan datang. Medium adalah dunia batin yang dibawa oleh pantai yang kuat. Aku tidak tahu, kata gunung itu. Faktanya, semangat Wuyuan telah mematahkan rutinitas dan hidup di dunia besar Wuyuan dalam bentuk khusus. Intinya, roh sumber juga merupakan sisi lain dari jiwa. Mengapa roh Wuyuan memiliki minat yang unik? Semua kekuatan super telah belajar, tetapi tidak menemukan alasannya. Dapat dikatakan bahwa roh sumber masa kini adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Begitu penyebabnya diketahui, keberadaan kuat satu sama lain tersembunyi di pantai lain, yang terkuat dari peradaban besar, saya takut untuk kembali ke dunia ibu, bahkan dalam kekacauan. Setelah kesadaran Luo Zheng benar-benar pulih, dia hanya menatap di aneh dengan dingin. Bukan kebetulan bahwa ia ingin membunuh Malam Din, dan ketakutan itu turun. Menurut informasi ini, hati Luo Zheng juga diadili. Hal yang baru saja terjadi sudah jelas. Pasti ada rasa takut pada mata di atas puncak utama, dan yang ini lebih takut daripada mata hati yang menyatu dengan mata. Mengapa kamu menghentikan saya dari membunuh Diane? Atau hanya menghentikan saya dari melawannya? Luo Zheng cenderung ke kesimpulan terakhir. Diane juga pertama kali datang ke dunia besar Wuyuan, melihat penampilannya, ia tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Apa tujuan dari rasa takut pada mata? Sebelum dia mengetahuinya, Luo Zheng tidak berniat untuk mengambil gambar. Dengan Luo Wei memimpin lisan, orang-orang tiang memundur ke sisi lain dan membuka jarak dengan keluarga beruang. Pada saat ini, di saluran lain, puluhan tokoh tinggi masuk, yang persis dari orang-orang Yuan. Dari orang-orang Yuan di dunia Wuyuan, mereka berkumpul menjadi tiga tim, satu dari mereka bertemu roh-roh jahat, dan dua lainnya berkumpul untuk mendaki puncak utama. Kali ini, dunia Wuyuan tidak terlalu mulus, tetapi juga banyak bertemu, banyak orang dari orang-orang Yuan yang tingginya lebih dari sepuluh kaki telah melihat patung-patung di dinding dan berkumpul bersama. Di antara lorong-lorong di sekitar gua, ada alien yang telah dibor di tanah, dan gua-gua lebih dan lebih hidup. Kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok tiga, tetapi ada juga beberapa pejalan kaki sendirian. Sebagai contoh, Mo Yijian dari Tiamong adalah satu orang yang masuk ke puncak utama dan telah berada di dunia Wuyuan begitu lama, sekarang ia akhirnya berkumpul dengan Luo Zheng dan pestanya. Roh Wuyuan harus disembunyikan di atasnya. Kami akan membuka jalan lurus dan menggali semangat Wuyuan. Yah, kecuali untuk paru pertama puncak utama, tidak ada tempat persembunyian. Ketika jumlah orang di gua bertambah, itu menjadi berisik. Anda mengatakan sepatah kata pun untuk membahas cara naik gunung. Seperti temperamen orang-orang Yuan, dua orang dari orang-orang Yuan terbang, dan mereka menggunakan tubuh besar seperti bukit untuk pergi ke puncak gua. Ketika dua orang yang terpisah tepat di dekat puncak, mereka tiba-tiba menjerit dan jatuh di atas kepala mereka. Menarik tanah dari dua lubang besar, orang-orang memandang ke atas di atas gua, dan kedua mata yang bertatahkan di atas mata itu berkedip. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menghilang. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya itu adalah najis yang buruk. Bagaimana itu begitu kuat? Orang-orang antar ras yang memasuki gua di belakang tidak mengalami peristiwa sebelumnya. Setelah melihat pengalaman orang-orang Yuan, mereka berubah bersama. Ini adalah patung mata yang ditakuti. Penentang kejahatan yang baik dan kuat, ada hati yang kuat dan ketakutan di puncak utama. Jadi, bagaimana kita naik? Orang-orang ini adalah orang yang sangat berpengetahuan, tidak hanya mengenali ukiran di dinding, tetapi bahkan menebak ketakutan mata di puncak utama. Setelah mengajukan pertanyaan ini, semua orang telah mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang yi perempuan. Meskipun minum Suezu adalah negara publik, itu masih di bawah kendali lisan. Apa yang terjadi di dunia Wuyuan? Negara adidaya lainnya tidak diketahui, tetapi orang-orang lisan harus tahu sesuatu. Apa yang terjadi di dunia Wuyuan? Lisan seharusnya sudah melewati kita semua dulu. Biarkan aku tahu. Jangan salahkan kami karena tidak baik hati. Di dunia besar Wuyuan, saya telah berkeliaran begitu lama, dan empat puncak terluar telah dieksplorasi lagi. Saya masih belum mendapatkan beberapa roh Wuyuan. Tidak heran orang-orang ini akan marah. Di hadapan begitu banyak orang antar ras, lisan secara alami akan menanggung banyak tekanan. Lisan tidak lagi cukup kuat untuk bertarung dengan begitu banyak alien. Pada saat ini, Luo Hao berjalan keluar tanpa ragu-ragu, matanya melihat sekilas ke semua alien, dan berkata dengan wajah tenang, Yu Yuan Hai telah kehilangan kendali, dan roh Wuyuan sendiri tidak lagi terkendali. Petik 2.2 Ketika saya mendengar kata-kata Luo, banyak wajah alien muncul warna-warna aneh. Beberapa orang tidak memahami niat mereka, yang lain menyebabkan lebih banyak asosiasi. Apa sebenarnya artinya itu? Tanya seorang asing. Kali ini, dunia besar Wuyuan adalah waktu terakhir untuk membuka, untuk mencapai peluang sumber-sumber, dan hanya kali ini, tidak pernah terlewatkan lagi, jawab Luo Wei dengan samar. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun di dunia Wuyuan, bagaimana itu bisa terjadi? Banyak kelompok etnis terkejut dan penuh wajah. Dalam pikiran mereka, bahkan jika kali ini tidak berhasil menggabungkan semangat Wuyuan, itu tidak masalah, tiket untuk dunia Wuyuan berharga bagi orang kebanyakan, tetapi bagi orang-orang besar ini, tidak ada apa-apanya. Kali ini saya gagal datang lagi lain kali, meninggalkan Kingshan tanpa kayu bakar, dalam hal apapun, hidup adalah yang pertama. Wajah Luo Zheng juga penuh kejutan. Dia meminta Luo Wei di samping. Bisakah roh Wuyuan tidak terus bertambah banyak? Luo Biao menatap matanya dan menganggup dan berkata, itu benar, tetapi mereka milik sisi lain dari tanah, dan ada tubuh yang sesuai di sisi lain. Di masa lalu, semangat Wuyuan sangat dikendalikan di sisi lain, dan tempat kontrol berada di Wuyuan Hai. Bahkan jika 200 ribu arwah terbunuh, yang kuat akan melihat laut dan menggabungkan arwah dari beberapa sumber untuk membuat dunia Wuyuan berkembang kembali. Tapi sekarang setelah laut Wuyuan di sisi lain ditempati, itu adalah akarnya. Salah satu jiwa dari dunia ibu adalah satu, tetapi satu kurang. Setelah mendengarkan kata-kata Luo, wajah-wajah banyak kelompok etnis juga sangat luar biasa, kesempatan terakhir untuk mencapai sumber dari situasi itu benar-benar tertangkap oleh mereka. Apa yang terjadi pada puncak utama? Mengapa ada patung-patung dari mata yang menakutkan ini? Tanya Sirius. Luo Wei juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu ini dengan sangat baik. Singkatnya, saya ingin mencapai sumber-sumber, dan saya juga meminta Anda untuk datang dengan cara Anda sendiri. Apakah itu, gunung, atau mumu, dan para jenius dari berbagai alien, mereka tidak pernah diizinkan melewatkan kesempatan ini. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Pernyataan Luo Wei membuat mereka sangat serius dan memberikan saran. Awalnya kekuatan-kekuatan ini samar-samar saling waspada, dan suasana saat ini jauh lebih harmonis, setelah semua, mereka semua memiliki tujuan bersama. Saat itu, di lubang lain, sosok lain muncul dengan tenang. Saat suara itu muncul, penyebaran tercekik tak terlihat menyebar seperti binatang raksasa dengan cakar dan cakar. Semua alien saling memandang dan menemukan bahwa pemuda di lubang hitam berdiri di belakang, dan wajah mereka semua tenggelam. Gila, kamu berani tampil di sini. Seseorang yang terpisah mengenakan baju besi emas melangkah maju dua langkah, dan memiliki dua palu goda emas di tangannya, penuh kemarahan. Yang lain terpisah dari orang-orang yuan, membentuk bentuk setengah bulan, menghalangi bagian depan roh-roh jahat. Kapan orang-orang yuan menderita kerugian sebesar itu? Hampir sepertiga orang yuan jatuh ke tangan umat manusia, ini memalukan dan permusuhan hebat. Bukan hanya dari keluarga yuan, setelah orang-orang besar lainnya melihat roh-roh jahat, mereka memberi lebih banyak mata kebencian. Setelah memasuki dunia yuan, roh-roh jahat tidak memiliki alasan untuk membunuh pembunuhan, dan telah membuat marah banyak ras. Orang ini tidak melakukan apapun yang berbeda dari pihak lain. Bahkan jika ada beruang, seperti kekuatan super seperti yuan, juga sulit untuk melarikan diri dari tangan beracun, yang persis sama dengan roh-roh jahat di sisi lain. Beberapa orang telah mengancam untuk mengetahui identitas roh-roh jahat di dunia ibu, dan mereka akan dihancurkan, tetapi roh-roh jahat di dunia ibu masih sangat memalukan. Saat ini, ada banyak orang, dan ketakutan akan roh jahat alien sangat berkurang. Orang-orang di gua ini adalah para jenius dalam kejeniusan suku-suku besar, dan mereka tidak percaya bahwa roh-roh jahat dapat berperang melawan mereka semua oleh satu orang. Ada senyum sembrono di wajah roh jahat itu. Energi tangan kanannya perlahan-lahan berkumpul dan berubah menjadi permata berbentuk berlian, melepaskan suasana berbahaya. Bahkan dengan begitu banyak orang kuat, suasana hatinya tidak berfluktuasi. Beberapa diam-diam mengamati makhluk-makhluk roh jahat, dan pikirannya juga gelisah. Jenis pukulan punggung apa yang dia miliki. Melihat orang-orang yiyuan yang kejam berniat untuk berkerumun, iblis dari keluarga Xiong tiba-tiba mengingatkan, Jin Seng Kiong. Jika tempat ini bertarung, aku takut itu akan terprovokasi oleh pikiran jahat. Jin Seng adalah salah satu orang terkuat di generasi ini. Dia tentu saja tidak ingin berkelahi dengan roh-roh jahat, tetapi dia tidak bisa menelan nafas dari leluhur ini, dia harus melakukannya. Oh, Jin Seng mendengar alis pengingat Diane berkerut. Kami baru saja mengalaminya sekali, kata Diane, yang dilengkungkan oleh Jin Seng, dan menggambarkan kekuatan ketakutan. Orang-orang dari orang-orang yuan bangga akan hari itu, dan tidak ada banyak tumpang tin di antara keluarga beruang dan orang-orang yuan. Namun, Diane masih berharap untuk bergabung dengan orang-orang yuan. Dia menjawab bahwa dia secara alami memiliki arti merayu dan menyenangkan. Setelah mendengarkan kata-kata Diane, Jin Seng menjaga dirinya sendiri di dalam hatinya, dan begitu dia melirik roh-roh jahat, dia memimpin orang-orang menjauh dari orang-orang yuan. Siapapun dapat melihat bahwa liangzi antara yuan dan iblis tidak mudah diungkapkan, roh-roh jahat keluar dari lorong itu, dan wajahnya masih tersenyum, dan akhirnya matanya tetap menatap Luo Zheng. Luo Zhengi berdiri di tempat yang sama dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Sebagai anggota tubuhnya sendiri, Luo Zheng mengerti semua aspek dirinya. Setiap detail sejak lahir, tumbuh. Selama pikiran Luo Zheng, semua informasinya dapat terkumpul di benaknya. Kamu telah melakukan hal yang salah, nada suara Luo Zheng agak sensasional. Roh jahat memandang Luo Zheng tanpa melihatnya, dan senyum-senyum itu bertanya, apa? Jangan mengambil Ling Frost untuk memprovokasi saya, kata Luo Zheng Shen. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zheng, Ling Suang mendengus. Ling Suang dan roh-roh jahat telah menyerahkan tangannya. Dia sangat sadar akan roh jahat yang mengerikan itu. Roh jahat menyelamatkan hidupnya pada saat terakhir, dan Ling Suang juga tahu tujuan dari roh jahat, hanya untuk membuat marah Luo Zheng. Ling Suang tidak mau memungut roh jahat untuknya, meskipun dia percaya bahwa kekuatan Luo Zheng, dari pertunjukan saat ini, jelas bahwa roh-roh jahat itu lebih baik. Di hadapan roh-roh jahat, satu-satunya hasil dari kekalahan adalah kematian. Dia khawatir tentang Luo Zheng, jadi setelah Luo Zheng menyelamatkannya, dia tidak terlihat sangat bersemangat, dan bahkan sedikit. Ada keputusan yang menentukan dalam jawaban Luo Zheng, dan reaksinya tidak akan melepaskan roh-roh jahat. Ling Suang memiliki hati yang manis, tetapi lebih banyak yang khawatir. Oh, roh jahat itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu benar-benar tidak sabar untuk menghancurkanku. Kamu seharusnya tidak ada, kata Luo Zheng. Roh jahat adalah jenis yang berbeda. Sampai sekarang, Luo Zheng sangat bingung. Mengapa tubuhnya di dunia ini melahirkan orang seperti itu? Mengapa tubuh orang lain tidak ada di dunia? Apakah karena hubungan tempat kelahiran? Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zheng, roh-roh jahat itu benar-benar tertawa keras, keberadaanku tidak terserah Anda. Bahkan lingkaran kekacauan ini tidak diperhitungkan. Saya ditakdirkan untuk melepaskan diri dari semua ini, dan Anda. Roh jahat menghentikan senyum, dan sepasang kalajengking berdosa berteriak pada Luo Zheng, ini ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan pertamaku. Kata-kata ini membuat alis banyak orang antar-ras di lapangan berkerut. Orang ini marah. Bahkan kapal hitam tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Modal apa yang ada di belakangnya? Diam. Luo Wei tiba-tiba menjerit. Ketika dia berteriak, cahaya peri tiba-tiba melintas, melewati roh-roh jahat dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Itulah semangat kultifasi roh-roh-roh. Arti sebenarnya dari kata-kata suci itu sangat istimewa. Bahkan di dunia ibu, tidak banyak orang yang cocok untuk mempraktikkan arti sebenarnya dari pintu ini. Dan Luo Wei adalah salah satu yang terbaik, bakatnya dalam arti sebenarnya dari pintu ini tidak lebih lemah dari Luo Zheng. Ketika firman suci menghancurkan arti sebenarnya dari kultifasi, Anda dapat membuat kata-kata Anda sendiri. Semangat dapat terus diperkuat melalui kehamilan. Dia berada di tengah-tengah lisan, cukup dimanjakan oleh menantu laki-lakinya, dan kemudian datang ke fuksi, dan dibawa bimbingan terus-menerus. Dia menguatkan semangatnya ke titik yang mengerikan. Tapi dia jarang menggunakannya. Kata-kata yang kuat dapat membunuh orang dalam satu kata, dan bahkan membuat Anda merasa canggung. Lebih kuat, dikatakan bahwa Anda bisa menjadi bahasa gaul dengan kata-kata, ini bukan ramalan, tetapi perubahan hidup di masa depan. Roh-roh jahat itu tidak berharap Rosie berani untuk bergegas, dan di bawah, tutup mulut, ia juga menderita dari roh serangan. Untuk sementara waktu, ia benar-benar tidak dapat berbicara. Kamu hanya makhluk sekunder di dunia saudaraku. Makhluk sekunder harus memiliki penampilan makhluk sekunder. Apakah kamu berpikir bahwa mereka yang bergantung pada kapal hitam dapat membuatmu tak terkalahkan? Dunia ini bukan subdivisi dari distrikmu. Hidup bisa dibayangkan. Dengan roh-roh jahat tidak dapat berbicara, Luoyi membanting banyak roh jahat. Di bawah mulut roh-roh jahat, bahkan sedikit suara tidak dapat dibuat. Dia bangga dengan hatinya, tidak pernah menaruh orang di matanya, bahkan para dewa kapal hitam dan sebagainya. Siapa yang berani berbicara seperti ini di depannya, dia akan membunuhnya dengan backhand-nya. Setelah diejek oleh Luowai, wajah sinis roh jahat akhirnya muncul dengan amarah, dan ketika dikumpulkan, itu benar-benar dilakukan. Tapi pembunuhannya baru saja meledak, dan lampu merah di kepalanya menyala. Luowai telah lama menjadi kandidat untuk roh huyuan. Pada saat ini, mata raksasa juga menilai kekuatan roh jahat. Secara alami tidak memungkinkan roh jahat untuk membunuh orang di sini. Roh jahat itu segera diselimuti oleh kekuatan ketakutan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan dalam pikiran, dan kekurangan dari roh-roh jahat itu sangat kecil, tetapi mereka ada di sana. Di bawah kekuatan ketakutan ini, sosoknya menjadi sangat lambat, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang menyakitkan. Namun, kekuatan roh jahat jauh lebih kuat dari tingkat yang sama, bahkan jika itu sangat menyakitkan, ia masih memiliki kualifikasi untuk menghadapi. Hei, kembali, Luo Zheng melangkah maju, menghalangi di depan Luo Wei. Saudaraku, aku tidak takut padanya, kata Luo dengan nada positif. Dia ingin memberikan retribusi positif kepada Luo, dia sudah bisa berdiri sendiri. Roh jahat itu membungkuk dan menahan kekuatan rasa takut, dan ototot di wajahnya berkedut, membuatnya terlihat sangat malu. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk melawan orang-orang dari orang-orang Yuan, keluarga beruang, klan Senong dan kelompok etnis lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka juga menunjukkan keheranan. Mereka dapat menderita kerugian di depan mata yang menakutkan ini, dan jelaslah bahwa kekuatan ketakutan ini mengerikan. Meskipun kekuatan ketakutan tidak melukai orang, itu dapat memberikan tekanan besar pada pikiran. Luo Zheng diam-diam menatap roh-roh jahat, dan juga cukup terkejut. Lebih dari seratus patung seluruh gua memancarkan cahaya merah, kekuatan ketakutan langsung menyulut yang terbesar, dan sulit untuk melawan, aliran jantung. Ketika itu, ada orang-orang dari empat kelompok etnis, seperti Siong, yang bersama-sama dengan Lisan dan Tiangong. Meskipun hanya ada selusin patung yang melepaskan kekuatan ketakutan, tetapi roh-roh jahat bergantung pada satu orang untuk ditanggung, tetapi masih bisa melawan, jiwanya memang kuat sampai-sampai tak terbayangkan. Orang seperti itu, memutuskan untuk tidak melepaskan. Adegan ini untuk memperdalam tekad luo untuk memungut kembali ke roh jahat. Anehnya, tidak hanya orang-orang di gua, tetapi mata raksasa di atas juga menyampaikan, kejutan, kesadaran, menarik, menarik, dan jenius yang tak terbayangkan. Dapat melawan ketakutan saya. Petik 2. Ibu dari roh Wuyuan ragu, kekuatan untuk melawan rasa takutmu. Jika kamu tidak bisa membawanya, bukankah itu masalah? Dalam 10 tahun terakhir, di bawah pengaturan ibu, semangat Wuyuan menjadi sangat kuat. Tapi kepercayaan terbesar mereka masih mata raksasa ini. Bahkan lelaki yang tidak bisa menahan mata raksasa masih bisa membuat sang ibu sedikit cemburu. Hei! Mata raksasa itu menyampaikan rasa jijik, dan lampu merah di matanya tiba-tiba membanjir. Lebih banyak patung di dalam gua di bawah ini melepaskan kekuatan ketakutan, dan kekuatan ketakutan ini langsung menuju ke roh-roh jahat, bahkan jika jarak ke roh-roh jahat tidak terpengaruh oleh orang luar. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye! Terima kasih telah menonton!